Intro Selamat datang kembali di channel 333musik.tv Yang baru join silahkan subscribe channel kita di 333musik.tv Dan juga follow IG kita di at 333musik Channel ini ngebahas tentang audio tools production, musik production Dan juga wawasan seputar audio podcast atau yang lainnya Nah kali ini saya akan merekomendasiin audio interface khusus untuk kebutuhan live sequencer Di harga di bawah 4,5 juta Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu aja seputar audio interface live sequencer ini Karena siapa tau aja ini cocok banget untuk kebutuhan temen-temen Dan juga gak nyesel ya salah beli untuk audio interface Sekarang langsung kita mulai Audio interface menjadi tools yang sangat penting dalam dunia recording Karena semakin berkembangnya teknologi, audio interface hadir dalam bentuk yang lebih portable Sehingga sangat fleksibel disimpan pada meja setup atau dibawa keluar yang cukup dimasukkan ke dalam tas Selain pertimbangan fleksibilitas penggunaan Banyak orang memilih audio interface dari faktor kualitas Dan karakteristik audio yang terekam dari channel mic input, line input, atau instrument input Fitur tambahan dan bonus software pada audio interface jadi pertimbangan juga Tapi terkadang banyak yang melupakan satu aspek penting dalam memilih audio interface Apa itu? Kualitas output Kalau hanya untuk sekedar recording, monitoring, mixing simple, dari sekian banyak audio interface Itu udah cukup dan enak juga kok Tapi kalau misalnya kualitas output ini menjadi faktor penentu dari hasil mixing, mastering, bahkan kualitas dari output live sequencer Saya rasa, tolong ya, jadi masukin kualitas output ini sebagai satu komponen yang penting Untuk teman-teman dapat memilah audio interface yang cocok sesuai kebutuhan teman-teman Nah, saat ini banyak musisi yang memiliki audio interface Selain kebutuhannya di dalam home studio Juga digunakan sebagai performance dalam sequencer setupnya Dengan mengedepankan idealisme sang musisi Ketika live performance, komposisi musik yang dipertunjukkan harus bisa ngejar dengan lagu aslinya Salah satunya di-backup handle dengan menggunakan sequencer Misal ada sebuah band rock Tapi pas manggung, ingin ada suatu FX atau instrumen tertentu Nah, si sequencer ini kuncinya Seringkali sequencer ini di-hybrid dengan bunyi metronom Karena pemain harus menyesuaikan permainan alat musiknya dengan sequencer Supaya lebih rapi Dan bunyi sequencer dan metronom ini sumbernya dari misal, laptop Kemudian out-nya di in-ear monitor pemain, keluar Eh, tapi di output FOH speaker atau main speaker stage out-nya Cuma keluar bunyi sequencer-nya aja, nggak dengan metronomnya Ya, masa kedengeran juga metronomnya kalau lagi live stage? Maka dari itu, peran yang paling penting dalam audio interface untuk live sequencer Yaitu di line output-nya udah lebih dari 2 Atau biasanya setelah 2, kelipatannya itu ada 4 gitu ya Nah, tapi ada yang juga yang nanya nih Kak, kenapa sih nggak pakai mixer aja? Kan bisa? Oke, jadi di awal saya udah mention bahwa Kita memperlihatkan faktor kualitas output audionya Portability dan setup sequencernya biar nggak ribet gitu ya Nah, jadi teman-teman fungsinya itu bisa hybrid Antara penggunaan home production di rumah Audio interface-nya bisa dipakai recording di rumah Juga bisa dibawa keluar dengan portable untuk kebutuhan live sequencer Gitu Nah, Kak Emang fungsinya yang output 4 ini hanya untuk sequencer doang? Ya, nggak hanya itu juga dong Eh, by the way Kita udah bikin tutorial mengenai live sequencer routing-nya di video sebelumnya loh Jadi teman-teman kalau misalnya cek aja di video yang di atas ini Tapi kalau nggak muncul Teman-teman bisa langsung aja cari di channel kita video-video sebelumnya Ada tutorial live sequencer untuk outputnya yang 4 itu ya Nah, sekarang saya bakal langsung aja ngerekomendasiin Audio interface untuk kebutuhan live sequencer di bawah 4,5 juta Siapa tahu aja teman-teman dapat salah satu audio interface ini Dan saya yakin pasti menang banyak Yang pertama ada dari M-Audio Air 192x8 2 in 4 out Jadi audio interface ini bisa termasuk kategori low budget ya Karena fiturnya udah cukup dan bisa digunakan untuk recording ataupun live sequencer gitu Dengan desain full black, juga dengan rag metal bahannya Di depannya ini akrilik plastik Ini udah cocok banget buat teman-teman dapetin audio interface live sequencer yang low budget Fiturnya yaitu memiliki hybrid combo 2 input XLR dan lain input Dan instrumen input di depan, gain knob di atas LED gain view meter untuk masing-masing channel Big main knob, monitor mix USB dan direct input Headphone knob, switcher headphone out 1, 2 dan 3, 4 Dan output headphone di depan Ada MIDI in, MIDI out 3,5 mm Koneksinya sudah USB type C Dan ini yang menarik di bagian output Total ada 4 output Tapi untuk out 1, 2 nya ini ada opsi line out 6,5 mm live right Atau bisa menggunakan out LCA live right Double output bisa? Bisa dong Misal yang satu ke speaker monitor, satunya lagi ke speaker radio Tapi tetep source-nya dari 1, 2 ya Gak bisa dipisah Nah, ternyata output 3, 4 ini menggunakan LCA out Oke lah, gak apa-apa Yang penting outnya udah nambah di channel out 3, 4 ya Pasti maksimal banget untuk live sequencer Harga pertanggal video ini dibuat yaitu 3.100.000an aja Bonus software yang ikutnya, ini dia Yang kedua ada dari Audien Evo 8 Sekilas ini terlihat seperti kotak pensil yang panjang gitu ya Karena bentuknya yang compact banget, ringan, tapi futuristik dan modern banget gitu ya Atau bahkan mirip seperti bahtrak apa laut nih Oke, ini juga merupakan audio interface Evo series yang salah satu yang saya suka Karena selain kualitas audionya yang bagus, fiturnya banyak dan juga ringan dan compact penggunaannya Dan oke, ini dia fitur dari Evo 8 Ada all-in-one digital knob yang bisa terhubung sebagai knob gain, main output, atau monitor mix Dan pinggir knobnya dikelilingi LED wide Memiliki hybrid combo 4 input XLR dan lain input Dan 1 G-Vet instrument input di depan Juga dengan button activate 1-4 masing-masing channel input Button phantom power untuk 4 channel XLR 2 button stereo out, 1, 2, dan 3, 4 out Di bawahnya ada 2 out, 6,5mm headphones Fitur button smart gain, nah ini keren banget Ada automatic target gain dari source input yang masuk Jadi nyari gain ideal gak perlu ribet Koneksinya udah USB type C Ada fitur loopback Dan yang paling penting adalah line outnya udah 4 Bisa banget pake sequencer Kalo bener-bener dapetin audio interface yang nampak simple, minimalis, kalem, modern, futuristik Tapi kayak akan fitur, audio Evo 8 ini juaranya dong Minat, harga pertanggal video ini dibuat yaitu Rp3.500.000 aja Ini dia bonus softwarenya Dan ini dia technical parameter speknya Yang ketiga ada dari native instrument Complete Audio 6 Sebuah brand yang malang melintang di dunia plugin atau dunia musik production gitu ya Karena selain hardware juga dia merilis software juga Dari plugin, VST, ataupun sample library-nya Nah produknya itu yang hardware-nya ada berupa MIDI controller Ada berupa alat DJ dan salah satunya ada audio interface juga Di antaranya Complete Audio 6 gini gitu ya Ini dia teman-teman dengan desainnya udah full black Dengan bodinya udah rag metal dan juga di bagian depannya ini akrilik juga Ini merupakan satu audio interface yang looksnya mungkin terkesan Konvensional vintage tapi dibalut dengan desain yang lebih futuristik dan modern lagi ya Tanpa lama-lama, ini dia fitur dari Complete Audio 6 Bagian atas ada big main volume knob Pada permukaan akriliknya ada LED view meter untuk channel input 1-4 Main volume dan LED indicator untuk USB, phantom power, dan MIDI Bagian depan ada 2 combo input XLR dan line atau instrument input Yang dilengkapi button switcher line atau instrument dan gain knob-nya juga Terpisah pada channel masing-masing Monitor mono atau stereo switcher Button phantom power Monitor mix knob input atau house Out 1-2 dan 3-4 switcher 2 out headphone 6.5mm dengan knob terpisah Bagian belakang yaitu ada koneksi USB type B Ada MIDI in, MIDI out 5 pin SPDF in, dan SPDF out 5-6 Output RC ini biasanya digunakan untuk digital stereo input atau output Misalnya seperti out dari alat DJ yang tersambung ke audio interface dan ada out-nya Paling ujung ada 2 line input Misal dari preamp eksternal atau hardware audio lainnya Nah, di tengah baru ada 4 buah line out 1-4 Oke, saya rasa kalau ingin punya fitur yang lebih kaya Bisa juga nih pilih Complete Audio 6 ini Trust me, MIDI in, out 5-pin, SPDF in, out, dan 4 line output Bakal berguna banget untuk live sequencer Kalau punya device-device hardware seperti synthesizer Jadi Complete Audio 6 ini memang branded Menang kualitas pula Untuk harganya yaitu di Rp 3.800.000 Bonus offernya ini dia Dan technical parameter specs-nya ini dia Yang keempat ada dari salah satu audio interface Yang baru rilis bulan-bulan kemarin gitu ya Ini dia Arturia Minifus 4 Teman-teman, ini audio interface yang digadang-gadang Bakal menyaingi produk audio interface yang disekelasnya ya Seperti Focus Light Car Lead Series, Standback QR Series, atau Complete Audio Series gitu Nah, jadi ini hadir dengan 2 varian warna Ada warna hitam dan warna putih Warna hitam kalau terlihat elegan, warna putih yang terlihat lucu-lucu gitu ya Nah, bahannya juga dia udah rag metal dan juga Tampilan knob-nya itu ada di depan dan juga ada di belakang Langsung aja, ini dia fitur Arturia Minifus 4 Di bagian depan ada 2 combo XLR line input dengan gain knob Dan button instrument input activate with blue LED pada masing-masing channel Button phantom power with red LED LED view meter Main out 1, 2, dan 3, 4 Main out volume knob 2 out headphones 6,5mm with each volume knob Di bagian belakang ada koneksi USB Type-C Power input By the way, udah include kabel power-nya juga ya Line input channel 3 dan 4 Nah, yang unik di Minifus 4 yaitu ada 2 input USB Type-A port Ih, keren Jadi kalau plug MIDI controller atau flash disk, ya lewat ini aja ya Oke, next ada MIDI in, out, 5 pin, dan terakhir pastinya line output-nya 4 buah Guys, seriously, saya pribadi sedikit terpincut dengan audio interface yang satu ini Selain input mic dan instrumen-nya bagus Desain-nya terutama warna putih-nya lucu, looks-nya cozy Udah pasti 4 line out-nya buat FOH atau buat monitoring sendiri yang ada metronom Dan ditambah dengan port USB Ini fleksibel dan efisien banget kalau nge-live sequencer Pakai Minifus 4 dan pakai MIDI controller juga Jadi rekomendasi banget nih, audio interface yang satu ini Buat home studio mantap, buat nge-live sequencer asik Harga Minifus 4 yaitu gak lebih dari 4 juta Bonus software-nya mantep juga nih, ini dia Dan ini dia technical parameter specs Arturia Minifus 4 Dan yang terakhir ada dari Auden Revest, sejuta umat ya Ini dia dari Focusrite Scarlett, tapi yang serinya 4 third gen ya Oke, ini juga dengan ciri khasnya sudah dengan warna merah marunnya Dibalut dengan plug metal bodinya Kemudian tampilan desainnya, chrome-nya di bagian depan dan di bagian belakang Teman-teman yang beli Focusrite Scarlett pasti udah pada tau Gak mungkin gak pada tau tentang Focusrite Scarlett yang warna merah marun ini gitu ya Oke, tapi ini tuh fokusnya dia di powerful di vokal Untuk recording vokal karena ada fitur air-nya Tapi ada juga yang mengkritik bahwa Instrumen inputnya agak tipis atau agak kurus gitu ya Tapi balik lagi itu semua balik ke selera masing-masing Dan ini dia fiturnya, kita mulai dari depan dulu Ada 2 combo input, XLR, dan line input dengan gain knob Untuk instrument, air, dan pad tidak ada button activate Jadi mesti di software Tapi ada LED backlight indikatornya juga kok Button phantom power, LED indikator midi, main volume knob Dan 1 headphone out dengan volume knob-nya Di belakang ada input USB type C, midi in, out 5 pin, line input 3 dan 4 Dan yep, ini dia 4 line out-nya Cocok banget buat sequencer Kalau tujuan buat pamer tapi dengan kualitas audio interface yang udah oke banget Ya pilih aja Focusrite 4i4 3rd gen ini Orang-orang kebanyakan pasti udah tau kok Kalau kamu lagi pake Focusrite Scarlett Gak usah ragu deh kalau mau ngerasa aman dan cukup Harga Focusrite Scarlett 4i4 3rd gen ini yaitu di 4.200.000 aja Dan ini dia bonus offer-nya Dan ini dia technical parameter spec-nya Bagaimanapun, dari masing-masing audio interface memilih kualitas output yang berbeda-beda Dan karakter sound-nya juga yang berbeda-beda pula gitu ya Maka dari itu, saya sengaja untuk merekam sample output dari masing-masing audio interface Menggunakan satu input audio interface yang sama Untuk meng-capture bagaimana perbedaan yang ada di 5 audio interface barusan Kita langsung dengarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu semua merupakan merekomendasi audio interface untuk kebutuhan live sequencer dengan budget di bawah 4,5 juta rupiah Oke karena brand-brand yang sudah saya tampilkan ini sudah sangat populer, sudah terkenal banget gitu ya Jadi memang trusted banget gitu Nah bagi teman-teman yang mau upgrade audio interface dari yang seri low tapi ke yang high-nya Saya rasa pertimbangkan juga untuk output 4-nya ini karena siapa tahu aja nanti teman-teman bakal ada pertunjukan live dan menggunakan output routing 4 ini Karena ini berguna banget, powerful banget gitu ya Oke itu semua balik lagi ke kebutuhan dan selera teman-teman gitu ya Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan salah satu audio interface untuk kebutuhan live sequencer ini bisa aja di store kita ada online dan offline-nya Online-nya di Tokopedia, Bukalapak Shopee dan offline-nya bisa datang langsung ke Jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22 Kota Bandung Atau bisa scan barcode di samping saya ini nih Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video rekomendasi ini sampai beres Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman Saya Fatur dari channel Triple Terji Music TV Sampai jumpa di video yang lainnya Goodbye Bye